Selamat pagi, siang, sore. Tadi pagi, tanggal 18 November 2021, kami dari OnoCenter, OnoCenter ORID. Jadi OnoCenter ORID mendapat bantuan CSR, CSR itu apa ya, Corporate Social Responsibility dari Easy Cash. Easy Cash, website-nya indo.geteasycash.asia. Oke, masuk ke sini kali ya. Oh, sama juga terus, masuk ke sini doang. Oke, jadi Easy Cash ini kalau dalam bahasa sederahnya pinjol, pinjaman online, tapi sebenarnya bahasa yang lebih kerennya adalah peer-to-peer lending. Nah, di kesempatan itu, jadi terima kasih dulu ini kepada Easy Cash yang sudah mendukung OnoCenter. Jadi ini pertama kali, barangkali jarang banget ya. Ada satu lembaga secara serius mendukung OnoCenter dan ini kita berterima kasih banget. Dan di kesempatan itu saya belajar banyak sih sebenarnya tentang peer-to-peer lending. Karena selama ini kita belajarnya hanya peer-to-peer lending aja. Ternyata, ini saya gedein ya. Di sini kita bisa minjem memang seperti biasa, tapi ada satu lagi, kita bisa meminjamkan uang. Jadi kita bisa minjam uang, bisa meminjamkan uang, land. Jadi kita juga bisa meminjamkan uang dan penghasilannya 25% per tahun. Jadi itu menarik sih. Jujur, saya baru tahu tadi pagi bahwa kita bisa minjam uang, tapi kita bisa minjamin uang juga. Dan ini kalau 25% per tahun sih, jujur, kayaknya lebih tinggi daripada Bunga Abang sih. Penggembaliannya 25% per tahun. Ini keren banget sih, lebih tinggi daripada Bunga Abang. Jadi jadi menarik banget. Nah, kalau saran saya sih, sebisa mungkin sih kita jadi yang ngasih pinjam uang aja. Jangan yang, ya kalau kita butuh ya kita butuh borrow sih. Cuma sekarang saya juga belajar banyak di situ, ternyata ada asosiasi fintech. Ini AFPI, ini ada AFPI di sini. Coba bisa nggak diklik? Oh, AFI-nya nggak bisa diklik. Coba kita cari ya. AFPI Indonesia. Tuh, asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia. AFPI. Nah, ini dia ternyata. Oh, ini ke OJK. AFPI doang. Nah, ini fintech.id. Rupanya website-nya bukan AFPI. Websitenya adalah fintech.id. Fintech.id adalah asosiasi para fintech-fintech ini yang resmi, yang legal, yang diridoi oleh OJK. OJK adalah otoritas jasa keuangan Indonesia. Dan ada asosiasinya, totalnya tadi saya dengar sekitar 100 lebih, 104 atau 100 berapa gitu. Yang legal. Dan di situ dinasihatkan oleh Pak Kus dari AFPI, bahwa supaya kita tidak meminjam uang dari istilahnya dia apa tadi ya? Pinjol yang memakan si peminjam uangnya. Dan itu banyak banget. Jadi kalau ada pinjol yang memakan orang yang pinjemnya, tolong dilaporkan ke AFPI ini. Ada tempat ngelaporinnya sih sebenarnya ada emailnya tadi dikasih tahu, cuma saya lupa. Atau ke OJK. OJK kalau nggak salah nomornya 157 atau 156 gitu lah. Buat ngelaporin. Jadi ada tempat buat melaporkannya sih sebenarnya. Kalau ada pinjol-pinjol yang jahat seperti itu bisa dilaporkan. Dan AFPI ini punya kode etik sih. Jadi ada kode etiknya bisa dibaca. Kalau sebagai ini bisa dibaca. Kode etiknya salah satunya misalnya kalau kita pinjem nggak mungkin. Kalau kita pinjem 1 juta tadi contohnya. Dalam 3 bulan nanti bunganya jadi 50, jadi pinjemannya jadi 50 sekian juta gitu. Nggak bisa. Jadi kode etiknya dari AFPI kalau kita pinjem 1 juta maksimumnya. Kalau ditambah bunga dan sebagainya. Bisa cuma maksimum jadi 2 juta. Jadi 2 kali lipat kayaknya dari jumlah pinjemannya. Tapi nggak bisa jadi 50 juta gitu. Nggak bisa. Jadi ada kode etik yang harus dipegang sama pinjol-pinjol ini yang memberikan pinjaman ke nasabahnya. Itu menarik banget sih. Jadi terima kasih lagi EZCash dan AFPI ini. Dan saya mungkin salah satu saran yang menarik dari Pak Kus dari AFPI ini. Kemudian yang dari Fintech juga sama sih. Dari Bu Fitri dari EZCash. Semuanya sarannya sama aja. Tolong kalau ada apa-apa cek ke OJK. Jadi sebelum Anda minjem, tolong cek ke OJK Otoritas Jasa Keuangan. Ini ojk.go.id. Di sini ada Fintech. Ada baiknya langsung diklik aja. Fintech. Ada daftarnya sih sebenarnya. Ini ada penyelenggaraf. Saya gedein ya. Penyelenggarafintech lending terdaftar dan berizin di OJK per 25 Oktober 2021. Jadi kalau sebelum Anda pinjem uang atau apa-apa, cek ke sini. Oke. Di sini ada penyelenggarafintech lending terdaftar dan berizin di OJK per 25 Oktober. Sekarang sudah bulan November. Jadi kira-kira sebulan yang lalu. Kira-kira ya. Oke. Klik. Nah ini bisa dilihat. Saya cek misalnya EZCash. Nah ini ada EZCash. EZCash umurnya udah bulan tadi adalah ulang taunya EZCash. EZCash yang keempat. Sementara Fintech itu baru 5 tahun di Indonesia. Jadi EZCash termasuk Fintech pertama di Indonesia barangkali ya. Termasuk dari sengdintri Fintech yang pertama. Jadi ini EZCash itu yang ke-37. Dan ini ada keputusannya dan sebagainya. Ada di sini. Di sini kita bagi juga ada yang konvensional, ada yang syariah. Kemudian dia bermainnya di mana? Ada yang di Android, ada yang di iOS. Terus ada yang di macem-macem lah. Ada yang di web dan sebagainya. Terus juga macem-macem mereka juga ada yang pinjaman buat sekolah. Ada yang pinjaman buat pertanian, apa segala macem. Jadi banyak sih Fintech-Fintech ini. Tipenya banyak banget ternyata. Saya juga baru tahu. Kasian deh. Jadi sarannya cek dulu apakah itu berizin resmi terdaftar ke OJK. Soalnya kalau sudah terdaftar OJK, terdaftar di sini, IFPI. Tidak bisa sembarangan mereka. Dan salah satu yang penting banget adalah barangkali ini. Kita bisa lihat di sini. Wah ini yang ininya ya. Ini mungkin bersaing. Cuma yang saya ingin lihat ini. Ini financial report. Ini ada ininya sih. Apa sih tadi? Bisa di klik nggak? Coba saya klik lagi. Boro. Apply credit check approval repayment. Cuma gitu aja. Lokasinya ada di mana-mana dia. Semuanya semua terbuka ya. Kalau yang terdaftar kayak gini terbuka. Coba kita lihat financial reportnya dia. Nah ini barangkali kayak gini. Ini silahkan dibaca FAQ-nya. Kalau mau bahasa Indonesia tinggal di klik ke sini bahasa Indonesia dia. Ini berapa lama? Laporan keuangan. Coba ada yang lebih gampang nggak? Kayaknya ada yang lebih. Nah ini barangkali lebih gampang. Ini kelihatan. Ini harus orang keuangan yang baca ya. Tapi kalau kita lihat ini total akumulasi pinjaman sejak pendiriannya ada 6 triliun ya. 6 triliun uang yang dipinjam. Tahun ini ada 4 triliun. Total pinjaman yang terutang 1 triliun. Peminjamnya ada 1 juta. Akumulasi peminjam. Lembaga individu. Peminjam aktifnya ada sekitar 500 ribu. Total biaya termasuk suku bunga sekian. Ini berapa? 81 miliar. Jadi kalau kita lihat kayaknya ini termasuk sehat. Laporan keuangannya juga terbuka juga. Jadi mereka yang serius. Mereka akan terbuka seperti ini. Terus ada bunganya segala macam mana ya? Layanan pengguna. Pokoknya mereka ada angka biaya apa-apa gitu ya. Pokoknya kalau di pinjol itu gede-gede banget. Kalau di sini 0,4 persen. Kalau nggak salah. Itu apa? Lupa saya. Tapi ada. Itu kecil banget lah. Dibandingkan pinjol-pinjol yang ilegal. Yang AFPI ini lebih rendah. Oke. Tapi mereka survive. Nggak masalah. Memang berat sih. Lebih berat daripada pinjol. Untuk dapat untungnya. Pinjol yang ilegal. Karena pinjol ilegal kan bunganya. Sadis banget. Oh mereka nyebutnya pinjol predator lah. Apa kayak gitu. Predator. Kalau yang ini bukan predator. Jadi bunganya jauh lebih rendah. Karena juga udah diminta sama Pak Presiden juga sih. Tadi Pak Kus bilang dari AFPI. Ini yang minta bukan mereka sih sebenarnya. Presiden yang minta. Supaya lebih manusiawi lah. Yang ini. Saya menyari angka 0,8-nya nggak ada ya. Coba disini ada nggak ya. 0,8. Eh 0,4. Nggak ada. 0,8. Bunga. Bunga. Nih. Oh nggak ada. Yaudah nggak ketemu lah. Ya silahkan dicari. Tapi tadi saya belajar banyak disana. Intinya. Jadi saya bisa mengerti. Jadi ternyata ada pinjaman online yang legal dan baik. Ada yang predator yang makan ininya. Jadi buat teman-teman hati-hati aja. Supaya sebaiknya coba merapat ke yang legal seperti easy cash. Dan sebaiknya kalau sarannya sih kita berposisi sebagai yang ngasih pinjaman. Tadi Bu Yanni dari. Bu Yanni Motik dari. Apa sih. Kadin. Ngomongnya malah gini dia. Buat anak-anak muda. Ya rayu aja tuh orang tuanya. Supaya bisa jadi yang ngasih pinjaman. Udah gitu minta persenan aja ke orang tua. Karena kalau anak muda kan barangkali belum punya uang buat saya kasih pinjem ya. Jadi minta orang tuanya buat beri pada narbung di bank. Taruh di sini. Duitnya lebih gede daripada bank sih sebenernya. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman easy cash yang sudah mendukung Ono Center melalui CSR. Corporate. Corporate. Apa ya. CS. S nya apa ya. Social Responsibility. Kepada Ono Center. Supaya Ono Center bisa tetap berjuang untuk memandaikan bangsa Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.